Alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ni'mat yang telah Allah nugerahkan kepada kita semua terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, Alhamdulillah kembali kita bisa bersuah di masjid ini dan setelah kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah dalam majlis bersama dengan Ustaz Abu Qudama Zain Zain Al-Mursal Nilsi Hafidahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Bulgul Maram dan sebagaimana biasa dalam kajian ini kita akan bagi ke dalam dua sesi terkhusus bagi para pendengar di rumah Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan SMS kami baiklah untuk selanjutnya kita akan menyimak kajian kita dan kepada Ustaz kami persilahkan alaih falaitafaddal masyukur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi aladhi hadana lil islam fa atamma alayna bihil in'am ahmaduh subhanahu wa huwal malikul kuddusu salam wa ashadu an la ilaha illallah adahu la sharika lah shahadatan man qala rabbiya Allah thumma staqam wa ashadu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluh akhlasa abdin wa ashrafa mursalin wa akmala imamin wa sahibu syafaatin udma lil khala'i qiyaw mal qiyam Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi la imatil a'lam amma ba'd fa wahiikum bitahiyatin islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian sehingga kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada di jalan istiqamah ini di atas jalan ilmu yang senantiasa berusaha untuk mengacu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaih salatu wa salam karena apabila kita sekalian saat ini menoleh ke kiri dan ke kanan kita ke depan dan belakang kita akan kita dapatkan kebanyakan manusia jauh dan lalai dari ilmu agama yang memiliki keutamaan ini kebanyakan dari orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini mereka lebih sibuk untuk mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu yang lain yang tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kehidupan dunia yang panah ini oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk senantiasa berusaha menjadi sebaik-baik umat Nabi SAW dengan cara mempelajari dan mengkaji serta mengajarkan Al-Quran sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaih salatu wa salam khairukuman ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah SWT bi'idnilahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab bulu gulmarom masih di dalam kitabun nikah dan bi'idnilahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam pembahasan isyaratun nisa dan kita akan membahas seputar tentang hukum menyambung rambut dan bertato baiklah kita akan ambil hadis yang ke-10 dari bab hadis dari Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yang terletak di halaman 221 dari kebanyakan kitab bulu gulmarom yang ada di hadapan antum sekalian Bismillah dari Abdullah ibn Umar semoga Allah meriduai keduanya bahwasannya Nabi SAW telah mengutuk wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta orang lain untuk menyambung rambutnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT mengapa penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam kitabun nikah tepatnya adalah dalam hukum bab isyaratun nisa bagaimana kita berinteraksi dengan istri-istri kita sekalian karena sekilas hadis ini tidak memiliki korelasi dengan bab nikah hadis yang mulia ini membahas tentang hukum menyambung rambut dan hukum bertato sebagaimana di dalam pembahasan sebelumnya yang juga Zahullah Khair telah dibahas dan dilanjutkan kajian sebelumnya oleh Ustaz Abu Aufa bahwa bab ini adalah bab tentang isyaratun nisa bagaimana kita bermuamalah dengan istri kita sebagaimana kita ketahui bahwasannya istri yang baik tentunya akan berusaha untuk senantiasa tampil prima cantik bahkan berhias dan bersolek di hadapan suaminya ini tentu istri yang baik sebagian wanita memandang bahwasannya menyambung rambut dan bertato itu bagian dari bentuk perhiasan yang diperbolehkan oleh sebab itulah penulis rahimahullah menjelaskan tentang hukum menyambung rambut dan bertato di dalam bab ini agar supaya istri-istri kita tidak salah kaprah tujuannya ingin membahagiakan suami dengan berhias tetapi dengan sesuatu yang diharamkan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itulah penulis rahimahullah beliau menyebutkan hadis ini di dalam bab Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhuma beliau mengatakan anna nabiya salallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustaw silah sesungguhnya nabi salallahu alaihi wasallam telah melaknat melaknat bukan mencelak berbeda melaknat artinya dia berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan rahmatnya dari wanita yang melakukan perbuatan ini karena nabi salallahu alaihi wasallam beliau bukan tukang pencelak ya tapi nabi salallahu alaihi wasallam melaknat mereka yang menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala anna nabiya salallahu alaihi wasallam la'anal wasilah al-la'nu atau la'natu di dalam bahasa alam artinya adalah attardu wal im'adu an rahmatillah mengusir atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah rasulullah telah melaknat wanita yang menyambung rambutnya menyambung rambut karena di masa jahiliyah dahulu mereka memandang bagian dari kecantikan wanita itu apabila sang wanita memiliki rambut yang panjang sehingga wanita yang memiliki rambut pendek saat itu tidak pede ya di zaman jahiliyah dahulu sehingga mereka menyambung rambut mereka dengan rambut yang lainnya agar kelihatan cantik adapun sekarang maka kemudian menurut sebagian wanita standar kecantikan itu justru pada pendeknya rambut mereka Allah al-musta'an ketika mereka sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang kafir dengan orang-orang barat dan lain sebagainya sebagian wanita kita tidak paham dia laki-laki atau perempuan ya karena rambutnya lebih pendek bahkan daripada rambut sebagian kaum pria maka Nabi s.a.w. melaknat wanita yang menyambung rambutnya menyambung rambutnya ini bisa dengan dua hal pertama dengan rambut semisal dan ini disepakati oleh seluruh ulama akan keharamannya ya mengambil rambut lain disambungkan ini disepakati pengharamannya oleh seluruh ulama rahimahumullah kemungkinan yang kedua mereka menyambung rambutnya dengan bahan buatan atau dengan kain atau dengan wig dan lain sebagainya yang itu sifatnya buatan manusia maka dalam masalah ini para ulama rahimahumullah berbeda pendapat ada yang memperbolehkan ada yang tidak memperbolehkan tetapi yang rojih hal itu pun tidak diperbolehkan karena tujuannya sama yang dijadikan acuan itu adalah tujuannya yaitu tujuannya untuk mempercantik diri dan berusaha untuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga walaupun penyambungan ini dilakukan dengan menggunakan selain rambut maka tetap tidak diperbolehkan menurut pendapat yang rojih diantara pendapat para ulama rahimahumullah wa ta'ala termasuk diantaranya apa yang dinamakan dengan berukah atau bahasa kita adalah sanggul tidak diperbolehkan bagi kaum wanita menggunakan sanggul hanya di zaman Nabi tidak disebut itu karena ruka atau sanggul belum dikenal di zaman Rasulullah s.a.w. kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau seseorang menutup kepalanya dengan menggunakan rambut palsu tujuannya demi menutup keaiban yang ada pada dirinya karena mungkin dia adalah seorang yang asla seorang yang tidak berambut botak dia botak yang berlebihan padahal kalau menurut orang Arab bahwa ke apa namanya istilahnya apa sih ya asla apa bahasa indonesianya kalau botak tidak tumbuh rambut itu menunjukkan kewibawaan pria ya kewibawaan pria itu adalah jikalau dia memiliki rambut yang gugur gugur di atas kepalanya ya walau alam ya ada pak prof disini kata prof akib orang tidak percaya sama saya kalau saya prof karena tidak tidak botak katanya karena biasa orang loh kok prof ini tidak botak biasanya prof katanya botak ya ada pepatah orang Arab mengatakan dan pemimpin kaum yang mulia itu adalah dengan kebotakan kepalanya itu adalah pepatah orang Arab mungkin tidak tepat di kita sini tetapi yang jelas para ulam mereka menyebutkan bahwa apabila tujuan menggunakan rambut palsu itu atau rambut sambungan itu untuk menghilangkan keaiban maka boleh ya maka diperbolehkan yang tidak diperbolehkan adalah merubah ciptaan Allah dalam artian kata untuk mempercantik atau mempertampan diri kita itu yang tidak diperbolehkan dan dikiaskan ke dalam masalah ini segala bentuk usaha untuk merubah ciptaan Allah jikalau tujuannya untuk menutupi keaiban maka boleh tetapi tujuannya hanya sekedar untuk tampak lebih cantik atau lebih tampan maka tidak diperbolehkan Nabi s.a.w. telah mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus maka Rasul s.a.w. mengizinkan untuk menggunakan emas hidung terbuat dari emas karena ketika menggunakan tembaga justru akan justru sahabat tersebut apa namanya terkena penyakit maka diizinkan menggunakan emas padahal emas hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi kaum pria demikian juga misalnya ada seorang yang memiliki mulut sumbing dioperasi untuk menutupi keaibannya boleh apa tidak boleh karena itu untuk menutupi keaiban tetapi kalau seandainya kita sudah memiliki mulut yang normal lalu kemudian kita operasi mulut kita biar tampak lebih besar atau lebih kecil maka itu termasuk ke dalam kategori ya merubah ciptaan Allah dan itu tidak diperbolehkan sama halnya seseorang yang melakukan operasi plastik misalnya ya jikalau itu demi keaiban maksudnya untuk menutupi keaiban boleh ya tetapi kalau seandainya hanya sekedar tampil lebih tampan lebih cantik maka tidak diperbolehkan hukum semisal adalah menggunakan kawat gigi ya menggunakan kawat gigi jikalau menggunakan kawat gigi tersebut adalah untuk menghilangkan keaiban karena ada gigi kita mungkin yang apa namanya keluar dari posisinya maka agar supaya kita rapihkan sejajar dengan teman-temannya ya maka hal itu diperbolehkan kenapa karena untuk menutupi keaiban tetapi sebenarnya gigi kita sudah terbilang normal cuma ya agar terlihat keren sebagian orang begitu tertawa langsung kita pun ikut tertawa juga ya maka apabila tujuannya seperti itu maka tidak diperbolehkan apalagi disana ada sabda nabi yang melarang tentang al-mutafallijat ya yaitu wanita-wanita yang merenggangkan giginya ada larangan dari nabi alaih salatu wassalam namun kaedahnya seperti itu kaedahnya adalah apabila untuk menutupi keaiban maka diperbolehkan apabila tujuannya hanya sekedar untuk meningkatkan kecantikan atau ketampanan maka tidak diperbolehkan dalam hadis yang mulia ini rasulullah s.a.s. menyebutkan al-wasilah wal-mustaw silah wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta untuk disambung rambutnya wanita yang bertato atau mentato dan wanita yang meminta orang lain untuk mentato dirinya semuanya dikutuk oleh nabi s.a.s. disini perintahnya maaf larangannya atau celaannya terhadap kaum wanita berarti kalau laki-laki tidak apa-apa apakah hukumnya seperti itu kita katakan tidak hadis ini disebutkan dalam bentuk pernyataan dari nabi s.a.s. terhadap kaum wanita karena kaum wanita yang paling banyak melakukannya kalau seandainya hal itu dilakukan oleh kaum pria maka hukumnya pun sama ya maka hukumnya pun sama sama dengan misalnya sabda nabi s.a.s. anna ihatu idalam tatub tuqamu yawmal qiyamah wa alaiha sirbalun min jarob nabi s.a.s. beliau bersabda seorang wanita yang meratapi mayit itu apabila dia meninggal sebelum dia bertawbat maka dia akan dibangkitkan oleh Allah s.w.t dengan menggunakan baju yang terbuat dari ter yang gatal-gatal lalu bagaimana kalau ratapan itu dilakukan oleh kaum pria hukumnya juga sama hanya-sanya disebutkan oleh nabi s.a.s. anna ihatu wanita peratap karena yang paling banyak terjurumus ke dalam dosa tersebut adalah kaum kaum wanita maka demikian pula dengan dengan menyambung rambut demikian pula halnya dengan orang yang mentato orang yang mentato kalau antum lihat wanita-wanita yang datang dari Afrika Tengah maaf Afrika Utara seperti dari Al-Jazair Maroko Tunis Libya sebagian dari kalangan orang-orang musir wanita-wanita tua mereka rata-rata bertato karena dahulu mungkin masih masa penjajahan ilmu Islam belum banyak tergali sehingga kemudian banyak diantara wanita itu bertato di wajahnya sebagian dari orang-orang Afrika juga demikian tujuan mereka bertato bukan untuk perhiasan kalau ada kemudian pertanyaan berikutnya boleh enggak kita bertato tapi tujuannya bukan untuk berhias tetapi untuk menandakan kabilah tertentu antum pernah bertemu dengan orang Afrika dengan orang Nigeria atau orang Niger atau orang Ghana antum akan dapatkan sebagian di wajah mereka akan didapatkan garis garis ada yang dua ada yang tiga ada yang pakai bintang disini ada yang segitiga segi empat di wajahnya dilukai saya saat itu ketika pertama kali masuk kelas kuliah di Madinah melihat teman-teman pada banyak garisnya akhirnya saya iseng saya bilang kenapa saya melihat teman-teman Afrika itu selalu ada garis jarang yang tidak ternyata mereka memberikan jawaban itu karena kejahilan orang tua orang tua kami karena kami datang umumnya dari kampung di kampung itu untuk menandai kita dari kabilah tertentu maka tandanya ID-nya itu dengan apa ID-nya itu dengan garis di wajah jadi ada yang dua itu pakai apa pakai kaca atau pakai silet itu waktu masih kecil di garis memang itu ID-nya mungkin karena mereka mirip-mirip kalau tidak terbiasa itu antum ketemu orang Afrika kayaknya mirip semua sama juga orang Arab kalau melihat kita orang Indonesia bilang orang Indonesia sama semua wajahnya padahal kita jauh berbeda saudara-saudara kita di Afrika itu banyak yang digaris sebagiannya dengan garis dengan dilukai di wajahnya sebagian lagi dengan menggunakan tato terutama pada kaum wanita khususnya adalah dari kalangan Afrika Utara yang berkulit putih kalau yang kulit hitam jarang pakai tato karena mungkin juga di tato tidak kelihatan juga tapi Afrika Afrika Utara ibu-ibunya rata-rata pakai tato sebagian dari mereka tato tujuannya untuk ID kabilah tertentu padahal tentu untuk menunjukkan identitas seseorang tidak perlu kemudian menggunakan tato atau apalagi dilukai seperti yang saya sebutkan tadi karena manusia berbeda dengan binatang kalau binatang sebagian ulama mengatakan boleh saja demi sebuah tanda bahwa itu adalah milik kita gitu kan karena binatang tidak mungkin kita tanya kamu milik siapa siapa Tuhanmu tidak mungkin dia bisa jawab tapi kalau manusia dia bisa berbicara kamu dari kabilah mana dia bisa menjawab maka tidak perlu kemudian menggunakan menggunakan tato ada kemungkinan yang kedua mereka menggunakan tato tujuannya untuk tasha'um karena tentu di daerah-daerah yang kurang tersebar ilmu-ilmu islam mereka banyak memiliki keyakinan-keyakinan tatoyur tasha'um sebagian orang meyakini bahwa apabila dia tidak ditato atau tidak dilukai seperti itu maka umur dari bayi ini tidak akan tidak akan panjang maka kemudian mereka lukai wajahnya tapi katanya ada juga kata teman saya ada juga yang begitu dilukai wajahnya malah justru meninggal ikhwat al-iman yang dimuliakan Allah SWT lalu bagaimana jika tujuannya bukan untuk perhiasan kita katakan sama karena Nabi S.W beliau telah melaknat secara umum jadi semuanya dilarang oleh Nabi S.W karena hadis bersifat umum ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah SWT dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan yang pertama bahwasannya menyambung rambut baik dengan rambut yang lainnya rambut asli maksud saya atau rambut buatan dan juga bertato hukumnya adalah dosa besar dari mana kita katakan hukumnya dosa besar karena Nabi S.W telah melaknat pelakunya dan laknat tidak diberikan oleh Nabi S.W kecuali bagi mereka yang melakukan dosa besar kemudian berikutnya diantara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini bahwasannya tidak diperbolehkan untuk manusia untuk mempercantik atau mempertampan tubuhnya dengan cara merubah ciptaan Allah S.W dikiaskan ke dalam masalah ini berbagai macam usaha untuk melakukan hal itu selain jikalau hal itu dilakukan untuk menutup keaiban sebagaimana telah kita jelaskan tadi kemudian kita ambil hadis berikutnya bismillah hal itu anil azl faqala rasulullah s.a.w dhalikal wa'adu al-khofiyu ruah muslim qalal musadif rahimah allahu ta'ala wa'an judamata binti wahb radiyallahu anha dari judamah binti wahb semoga Allah meriduinya qalat beliau menuturkan hadartu rasulullah s.a.w di unasin saya telah mendatangi nabi s.a.w saat itu beliau sedang berkumpul dengan sekelompok orang wa'uwa yakul sedangkan saat itu beliau sedang bersabda laqod ha mamtu an anha anil ghilah sungguh aku telah bertekad untuk melarang melakukan ghilah ghilah adalah menggauli istri dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui jadi nabi s.a.w telah berkeinginan untuk melarang umatnya menggauli istrinya sedangkan sang istri dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui fanadortu firrumi wa faris lalu kemudian aku melihat kebangsa romawi dan bangsa versia faris yang dimaksud adalah bukan faris abdullah ma'mun tapi bangsa versia ya ternyata aku mendapatkan mereka melakukan ghilah pada anak-anak mereka jadi rasulullah mendapatkan informasi tentang hal itu dan ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun juga kemudian orang-orang yang ada di sekitar nabi tadi para sahabat yang ada di sekitar nabi bertanya kepada nabi tentang azl azl adalah mengeluarkan mani di luar rahim seseorang yang berhubungan suami istri ketika dia hendak inzal ketika begitu dia akan mencapai puncak kenikmatan dengan keluarnya mani maka kemudian dia mengeluarkannya dari murud rahim atau dari rahim wanita istrinya tersebut lalu kemudian dia mengeluarkannya di luar ini namanya apa azl kemudian para sahabat bertanya tentang azl kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab itu adalah pembunuhan anak yang tersembunyi hadis hadis diriwetkan oleh imam muslim ikhlat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang mulia ini terdapat kaidah-kaidah penting yang harus kita pahami judamah binti wahab beliau memberikan sebuah kesaksian beliau katakan hadortu rasul allahi sallallahu alaihi wasallam fi unas saya telah menjumpai nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sekelompok manusia unas dengan nas itu sama tapi yang lebih dipakai adalah nas sebenarnya aslinya katanya unas cuman karena saking seringnya dipakai akhirnya kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi nas jadi unas atau nas sama artinya sekelompok sekelompok orang apakah sahabiah yang mulia ini menjumpai nabi sallallahu alaihi wasallam itu di masjid atau di luar masjid ya tidak begitu penting pembahasan ini bagi kita sekalian karena tidak merubah hukum yang akan beliau sampaikan di saat sahabiah yang mulia ini yaitu judamah binti wahab melihat rasulullah sallallahu berada di tengah-tengah sahabatnya tiba-tiba saat itu beliau mendengarkan nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sungguh aku telah bertekan sama dengan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain sungguh aku telah bertekan untuk memerintahkan salah seorang sahabat menjadi wakilku untuk melaksanakan sholat menjadi imam lalu kemudian iqamah dikumandangkan lalu aku melakukan patroli melihat dan mencari siapa diantara kaum muslimin tidak berangkat sholat berjamaah disini kata-katanya sama aku sungguh telah bertekan tapi bertekan untuk apa kata nabi aku telah bertekan untuk melarang umatku melakukan ghilah ghilah artinya melakukan hubungan suami istri di saat istri dalam keadaan hamil atau melakukan hubungan suami istri di saat istri masih menyusui mengapa nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan pelarangan terhadap ghilah karena nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir bahwa hal itu akan membahayakan anaknya hal itu akan membahayakan anaknya dan kalau seandainya sedang hamil katanya bisa membahayakan janin kalau istrinya sedang menyusui juga kemudian suaminya melakukan hubungan suami istri lagi maka belum lagi dia selesai menyusui sudah hamil lagi dan ini dapat membahayakan si janin dan dapat membahayakan anak maka oleh sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam melarang telah bertekad untuk melarang melakukan gila apalagi kalau istrinya cuma satu ini jadi repot berat juga karena orang yang punya istri satu kalau istri haid ikut haid istrinya nifas ikut nifas juga katanya maka ini kemudian menjadi berat juga bagi para sahabat nabi sallallahu sallallahu telah bertekad untuk melarang hal itu tetapi kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fa nadhortu firrumi wa faris lalu kemudian aku melihat pada tradisi bangsa romawi dan persia rasulullah mencari informasi dan ini kemudian menjadi sebuah pelajaran juga artinya bahwa seorang juru dakwah dia harus apa namanya mengenali kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan apa yang terjadi di luar harus luas suawasannya maka aku melihat pada tradisi bangsa romawi bangsa Eropah saat ini sedangkan bangsa versia zaman dahulu adalah Asia tengah atau orang-orang Iran saat ini orang-orang romawi agama mereka nasroni sementara orang versia majusi penyembah penyembah api oleh sebab itu kita lihat juga dari peninggalan peninggalan majusi masih sangat kental saat ini pada agama syiah dimana mereka banyak memiliki tukus atau tradisi tradisi keagamaan dengan melakukan penyembahan atau pengagungan terhadap api kemudian Rasulullah bersabda aku melihat pada tradisi bangsa robawi dan versia ternyata aku ketahui bahwa mereka itu biasa melakukan gila dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka mengapa Nabi Sallallahu Alih Wasallam meniru atau menjadikan tradisi bangsa romawi dan versia menjadi acuan dalam masalah ini karena tidak ada kaitannya dengan masalah keagamaan ini kaitannya dengan masalah kesehatan dan struktur tubuh manusia itu seperti apa muslim kafir sama saja tidak ada kaitannya dengan masalah ritual keagamaan tidak maka ternyata di bangsa romawi dan versia mereka melakukan gila dan ternyata tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun juga oleh sebab itu kemudian Nabi Sallallahu Alih Wasallam beliau tidak melarang gila namun kemudian Nabi Sallallahu Alih Wasallam ditanya tentang Al-Wa'dul Khafi tentang Al-Azl Al-Azl Azl ini adalah Kabe cara salaf Kabe salafi ya cara salafnya Azl cara khalafnya pakai fil pakai spiral pakai kondom dan lain sebagainya itu cara khalaf cara salafnya dulu mereka melakukan Azl ya yaitu mengeluarkan mani di luar kemaluan ketika mereka melakukan hubungan suami istri begitu kemudian tidak keluar mereka buang keluar tujuannya apa agar tidak menjadi anak ketika Nabi Sallall Al-Azl ditanya tentang hal itu Nabi Sallall Al-Azl beliau bersabda Al-Wa'dul Khafi Al-Wa'dul itu adalah pembunuhan terhadap anak dimana dari tradisi jahiliah dahulu apabila mereka memiliki anak terkadang mereka membunuh anak mereka sendiri begitu terlahir langsung dibunuh kalau anak itu anak perempuan tujuannya agar supaya mereka tidak mendapatkan keaiban karena menurut mereka wanita itu tidak bisa berperang tidak bisa diajak untuk berjuang sehingga memalukan dibunuh oleh mereka dari kejahilan mereka anak laki-laki juga terkadang mereka bunuh kenapa karena takut miskin oleh sebab itu Allah subhanahu berfirman dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir ya karena khawatir kemiskinan di dalam surat al-isra janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan Allah subhanahu berfirman kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka sebagaimana Allah Allah telah memberikan rizki kepada kalian ya Allah pun pasti akan memberikan rizki kepada mereka jangan suudhan sama Allah ini masalahnya yang yang takut punya anak banyak karena takut miskin itu suudhan sama Allah subhanahu wa ta'ala karena orang-orang yang seperti itu ketergantungannya kepada materi terlalu besar oleh sebab itu Allah menjadikan dia tergantung pada sesuatu yang dia jadikan sebagai tempat bergantungnya itu Nabi ketergantungan pada sesuatu itu makanya kemudian Allah menghukum mereka karena dia suudhan kepada Allah tidak berpersangka baik kepada Allah Allah hukum betul jadi miskin betul coba andaikan dia berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak anak banyak rizki ya pasti tidak ada satu binatang melatapun di muka bumi ini kata Allah kecuali kewajiban Allah yang akan memberikan rizki kepadanya jadi kewajiban Allah yang memberikan rizki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata'al iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi SAW ditanya tentang azal Rasulullah mengatakan al-wa'dul khafi jadi wa'dun itu bunuh anak tapi ada dua kata para ulama ada wa'dun zahir membunuh secara terang-terangan dan ini hukumnya mengambil hukum pembunuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dahulu begitu istrinya melahirkan anak perempuan atau anak laki-laki karena khawatir keaiban atau khawatir kemiskinan mereka bunuh ini namanya wa'dun dohir bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasannya Umar bin Khotob pernah melakukan hal itu tapi pastikan riwayat itu riwayat palsu itu adalah riwayat yang dibuat oleh orang syiah untuk menyudutkan Amirul Muminin Umar bin Khotob r.a Umar tidak pernah membunuh anaknya yang baru dilahirkan oleh sebab itu Umar bin Khotob r.a punya anak perempuan andaikan Umar bin Khotob membunuh anak perempuannya maka hapsah tidak akan hidup sekarang memang banyak riwayat-riwayat dan image yang dibuat oleh orang-orang majusi oleh orang-orang syiah musuh-musuh Islam membuat riwayat-riwayat palsu sekarang misalnya seperti pedang yang bercabang begini pedangnya siapa itu? ha? pedangnya siapa? Ali bin Abi Talib kan? katanya itu pedangnya Ali bin Abi Talib bahkan saya lihat beberapa orang ikhwah memasarkan pedang dalam bentuk seperti itu di jaring sosial namanya Zul Fikar ada kan dijual di Facebook ini katanya pedang Ali bin Abi Talib ini salah besar dia termakan isu Fikar itu apa? Fikar itu adalah tulang belakang ini ya pedangnya Ali bin Abi Talib r.a itu bergerigi bagaikan lukukan-lakukan tulang belakang ini ada pun pedang yang seperti ini tidak dinamakan Zul Fikar dia Zul Shafrotein dan ini adalah pedang yang dipakai atau atau khonjar belati yang dipakai oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi untuk membunuh Umar bin Khattab jadi pisau yang seperti itu itulah yang dipakai oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi untuk membunuh Umar bin Khattab orang-orang Syiah ini ingin kemudian menyatakan bahwasannya Abu Lu'lu'ah itu kan menurut mereka pahlawan Antum pergi sekarang ke Iran Antum akan dapatkan kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sebagai kuburan yang diagungkan kuburan pahlawan diberikan gelar Sujauddin pahlawan agama ini sang pemberani karena telah membunuh Umar bin Khattab maka kemudian pedang atau sebilah pisau yang dipakai untuk menusuk Umar bin Khattab agar sekali tikaman ini kemudian ya satu tikaman menjadi dua luka maka kemudian dinisbatkanlah kepada Ali bin Abi Tolib bahwa ini adalah pedang yang hebat yang juga dipakai oleh Ali bin Abi Tolib padahal sesungguhnya dia adalah pedang Abu Lu'lu'ah jadi yang jualan di Facebook nanti dirubah itu karena itu bukan pedang Ali bin Abi Tolib r.a tapi pedangnya Ali bin Abi Tolib itu bergerigi ya Dhul Fiqar Fiqar itu adalah tulang belakang disini jadi ada pun pedang yang sepertinya Dadu Syafratain dan ini dibahas dalam TV Al-Arabiyah baru-baru ini meluruskan tentang pemahaman pedang Dhul Fiqar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Tolib ikhlatan iman yang dimuliakan oleh Allah SWT jadi riwayat yang menyatakan juga Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya ini tidak benar ini buatan syiah kemudian ada yang kedua namanya Wa'adul Khawfi dan inilah yang dinamakan dengan azl mengapa dikatakan Wa'ad karena orang yang melakukan azl seakan-akan dia telah menutup kemungkinan hidup bagi anak yang bisa saja terlahir dari hasil hubungan suami istri yang dilakukannya itu sehingga kemudian karena hal itu dilakukan secara sembunyi tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan istrinya maka kemudian dinamakan oleh Nabi SAW dengan Al-Wa'adul Khawfi namun apakah hukumnya hal itu diperbolehkan atau tidak maka ini adalah pembahasan yang lain ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dari kesimpulan hadis yang mulia ini ya kesimpulan hadis yang mulia ini bahwasannya Al-Wa'adul Khawfi ini adalah bagian sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh Nabi SAW tidak berarti azal itu haram kata para ulama karena sesungguhnya dia pun tidak melakukan pembunuhan karena kehidupan belum terjadi dia lebih melakukan antisipasi sehingga kalau pun seandainya hukumnya boleh karena disana ada riwayat kami melakukan azal sedangkan Al-Quran masih dalam proses turun maksudnya apa andaikan azal itu sesuatu yang diharamkan maka pastilah akan turun ayat suci Al-Quran atau sabda Nabi SAW yang sorry yang melarang akan hal itu sehingga para ulama rahimahmullah mereka menyebutkan bahwa azal sekalipun hal itu diperbolehkan menurut tinjauan fikihnya tetapi hal itu tetap tidak direkomendasikan ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa Nabi SAW adalah seorang Nabi yang memiliki tingkat sosial yang sangat tinggi artinya bahwasannya Nabi SAW hidup bermasyarakat bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya oleh sebab itu Yudamah binti Wahab tadi menyebutkan aku telah menjumpai Nabi SAW sedangkan Nabi SAW dikelilingi oleh beberapa orang sahabatnya ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW hidup bermasyarakat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya dinul islam tujuan datangnya dinul islam adalah untuk menyebarkan manfaat atau menghilangkan kemadaratan atau menguranginya dari mana kita simpulkan kita simpulkan dari sabda Nabi SAW beliau telah bersabda aku telah bertekad untuk melarang gila kenapa Rasulullah tidak melarang gila karena Rasulullah saat itu menduga bahwasannya gila ini dapat membahayakan anak maka setiap segala sesuatu yang dapat membahayakan maka dilarang di dalam agama ini namun tadkala Nabi SAW beliau mengetahui bahwa hal itu tidak membahayakan maka Nabi SAW tidak jadi melakukan pelarangan akan hal itu ikhlatan iman yang dimuliakan Allah SWT dan dari sini pula kemudian kita dapat mengambil kesimpulan terkadang Nabi SAW ketika hendak mensyariatkan sesuatu kepada kita terkadang syariat itu datang melalui proses wahyu dan terkadang juga melalui proses apa ijtihad dari Nabi SAW namun apabila hal itu bagian daripada ijtihad Nabi SAW kalau seandainya kemudian telah diputuskan oleh Nabi SAW maka itu pun kemudian berarti telah sesuai dengan dengan wahyu dan menjadi syariat bagi kita sekalian namun terkadang disana ada ijtihad dari Nabi SAW yang kemudian tidak ditetapkan oleh syariat maka kemudian berarti bukan lagi menjadi syariat bagi kita sekalian sama halnya misalnya ketika Nabi SAW menerima alasan dan memberikan maaf kepada orang-orang yang orang-orang munafik yang tidak ikut perang dengan Nabi SAW pada waktu perang tabuk Nabi SAW karena tingkat husnudhonnya yang sangat tinggi kepada setiap orang maka ketika orang-orang munafik datang kepada Nabi SAW menyampaikan alasan yang mereka buat-buat mengapa mereka tidak ikut perang tabuk Nabi SAW menerima semua alasan itu maka kemudian ditegur oleh Allah SWT dalam surat at-taubah sebagaimana telah kita bahas di dalam kajian tafsir al-muyassar dalam surat at-taubah ayat 42 semoga Allah memaafkanmu bahkan keindahan dari bahasa Al-Quran Allah mendahulukan kata maaf sebelum Rasulullah minta maaf Allah telah memaafkanmu lima adzin talahum mengapa engkau berikan izin kepada mereka semestinya anda bisa bersikap lebih tegas gitu tapi Allah telah maafkan duluan ya disini ada ijtihad dari Nabi tidak ditapkan oleh Al-Quran demikian pula ketika Nabi SAW misalnya berijtihad dalam menyikapi Abdullah Ibn Amr bin Umi Maktum turun kemudian surat Abasa ikhlat iman yang dimuliakan oleh Allah SWT kemudian dari hadis yang mulia ini bahwa sesuatu yang kaitannya dengan aspek-aspek kemanusiaan maka sama halnya hukum muslim dengan non-muslim sehingga ketika pada bangsa Romawi dan Persia setelah dilihat oleh Nabi SAW ternyata tidak menimbulkan efek negatif dan bahaya terhadap anak-anak mereka maka Nabi SAW tidak melarang gila sama halnya dalam masalah ini kaitannya dengan surat An-Nur ayat yang ke-31 tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kewajiban bagi kaum wanita untuk menggunakan jilbab ya disana ada khila para ulama tentang bagaimana hukumnya jikalau seorang wanita muslimah berada di hadapan wanita kafirah apakah dia harus menutup auratnya ataukah tidak sebagian ulama mengatakan harus menutup auratnya apabila wanita muslimah berada di hadapan wanita kafirah ya disana disebutkan au nisaihin atau wanita-wanita mereka padahal yang roji kata saya yang dimaksud dengan au nisaihin au ay adalah nisaul bashar jadi sama halnya pandangan wanita muslimah dengan pandangan wanita kafirah hukumnya adalah sama karena sama-sama ini adalah yang yang berkaitan adalah kaitannya dengan masalah kemanusiaan bukan dalam masalah ya hukum atau praktis praktik agama kita kemudian kesimpulan dari hadith yang telah kita baca tadi juga bahwasannya kita diperbolehkan untuk bertanya tentang sesuatu yang terkadang sesuatu itu merupakan perkara yang malu untuk disebutkan ada hal-hal yang sangat riskan untuk disebutkan namun karena ini bagian daripada ilmu dan perlu untuk diketahui hukumnya maka boleh ditanyakan para sahabat bertanya tentang azal bukankah untuk menyebutkan untuk membahas masalah ini sesungguhnya kita agak tahafud apa tahafud agak riskan ya karena mungkin sebagian orang juga belum paham wah yang belum menikah belum paham maka hal itu ketika kita bahas sesuatu yang malu untuk disebutkan tetapi karena ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum maka ditanyakan oleh para sahabat ya oleh sebab itu termasuk wanita-wanita sohabiat mereka tidak malu kepada Rasul s.a.w. untuk bertanya tentang perkara-perkara yang sifatnya sangat pribadi karena tujuannya adalah untuk mengetahui hukumnya datang kepada Nabi s.a.w. lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah hal alal mar'ati min guslin ya ini kan malu untuk ditanyakan wahai Rasulullah kalau perempuan mimpi basah harus mandi junub apa tidak gitu sebagian kita mungkin malu akan bertanya tentang hal itu bahkan Ali bin Abi Talib r.a.w. beliau malu untuk bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang madhi ya di dalam sebuah hadis disebutkan kuntu rojulan madha'an kata Ali bin Abi Talib aku itu seorang pria yang selalu keluar madhi ya madhi adalah cairan bening yang keluar dari kemaluan akibat dari hayalan ya Ali bin Abi Talib mengatakan aku selalu keluar madhi namun aku malu untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. maka aku perintahkan Al-Mikdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang hal itu serdas juga Ali bin Abi Talib malunya tapi Ali bin Abi Talib adalah kepada Rasul kenapa limakanati limakanati bintihi minni karena status putrinya bagiku Ali bin Abi Talib malu untuk bertanya hal itu kepada Nabi karena Nabi kan mertuanya makanya nyuruh sahabat yang lain akhirnya kemudian Rasulullah memberikan jawabannya iqsil zakaraka summatawadda atau watawadda ya basuhlah kemaluanmu dan berbudullah tidak perlu mandi junub Ar-Rumaisa binti milhan Umus Sulaim beliau bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apakah diwajibkan atas seorang wanita untuk mandi junub apabila dia melihat mimpi sebagaimana layaknya kaum pria Rasulullah bersabda na'am idara atil ma' iya dia harus mandi apabila dia melihat adanya air maksudnya apabila juga keluar air air mandi maka dia pun harus mandi ikhwata iman yang dimuliakan Rasulullah jadi diperbolehkannya kita bagian dari kesimpulan hadith ini diperbolehkannya kita untuk menanyakan sesuatu tentang agama walaupun tentang perkara yang terkadang riskan untuk disampaikan karena ini adalah pembahasan seputar masalah ilmu salah seorang ulamah salaf mengatakan ilmu itu tidak akan diperoleh oleh orang yang memiliki sifat oleh seorang pemalu dan orang yang sombong orang kalau malu-malu dia tidak tidak dapat ilmu sebagian orang diajak ke dalam majlis taklim kita ini apa alasannya saya malu malu dari apa sebagian orang tidak ikut hadir taklim alasannya malu maka dia tidak dapat ilmu atau mustakbir atau orang yang angkuh orang yang sombong juga tidak akan mendapatkan ilmu karena pasti dia akan meremehkan orang lain ikhwata iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya sebagian ulama rahimahum allahu ta'ala juga menyimpulkan dari hadis yang mulia ini bahwa hadis yang mulia ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama tentang haramnya azal dan ini adalah pendapat sebagian ulama saya katakan dan yang rojih pendapat jumhur ulama bahwa azal diperbolehkan jikalau itu disepakati oleh suami istri ya jikalau adanya kesepakatan dari suami istri maka boleh tetapi sebagian ulama seperti al-imam ibn hazm dan beberapa ulama dari madhab dohiriyah mengatakan hukumnya haram karena nabi s.a.w. telah menamakannya wa'ad dan wa'ad adalah membunuh anak tetapi yang rojih sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa dia adalah sesuatu yang diperbolehkan jikalau adanya kesepakatan antara suami istri ya untuk melakukan hal itu atau dengan kata lain kata parah ada dua syarat syarat bolehnya azal yang pertama adanya kesepakatan syaratnya yang kedua tidak adanya doror tidak mengakibatkan bahaya kalau seandainya ternyata hal itu dapat membahayakan khususnya sang istri maka kemudian hal itu pun menjadi tidak tidak diperbolehkan tetapi kalaupun seandainya hal itu kita katakan diperbolehkan sebagaimana pendapat jumhur tetapi tetap saja para ulama mengatakan hukumnya tidak direkomendasikan dan terutama syarat tadi harus terpenuhi harus adanya kesepakatan suami istri kenapa karena salah satu tujuan daripada pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan tatkala kemudian azal dilakukan kemungkinannya keturunan tidak akan tercapai dan itu tentu akan merugikan kaum wanita karena apabila tujuan pernikahan itu tidak tercapai menurut sebagian ulama rahimah bahwa seorang wanita misalnya apabila menikah dengan seorang pria lalu kemudian terbukti secara medis bahwa sang pria ini tidak dapat memberikan anak dan keturunan maka diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk melakukan faskun nikah membatalkan pernikahan adapun syekhul islam ibnu temiyah maka kemudian beliau mengatakan wanita memiliki khiyar memilih antara melanjutkan pernikahan atau tidak karena salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mendapatkan anak dan keturunan oleh sebetul nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tazawajul wadudal walud fa inni mukasirun bikumul umam yawmal qiyamah nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang mencintai kalian dan diprediksi akan banyak mengeluarkan anak atau melahirkan anak karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat kelak ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah s.w.t lalu kemudian diantari hadis yang mulia ini juga sebagian ulama rahimahumullah mengkiaskan setiap usaha yang dapat menghalangi kehamilan atau lahirnya anak maka hukumnya juga sama dengan azal kecuali aborsi maka aborsi ini adalah karena dilakukan dengan pembunuhan maka aborsi adalah disepakati hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat tetapi program-program keluarga berencana seperti yang kita kenal di negeri kita maka para ulama rahimahumullah tidak merekomendasikan hal itu karena bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri bagi seorang muslim dan karena hal itu tidak lepas dari strategi musuh-musuh Allah yang berusaha untuk menekan populasi jumlah kaum muslimin yang terus meningkat oleh sebab itu Syed Ban Usaimin rahimahullah ketika menjelaskan seputar masalah hukum Al-Wa'dul-Khafi menjelaskan tentang hukum menggunakan alat-alat kontrasepsi dan lain sebagainya maka beliau kemudian menjelaskan bagaimana makar sebagian musuh-musuh Allah yang terjadi di rumah sakit rumah sakit non muslim bahkan dilakukan oleh para ahli medis non muslim terhadap kaum muslimin beliau katakan kasusnya sangat banyak oleh sebab itu beliau merekomendasikan bahwa tidak seyogianya seorang muslim memiliki istri hendak melahirkan dibawa ke rumah sakit non muslim atau ditangani oleh ahli medis non muslim karena tidak aman kata beliau sebagian dari mereka merekomendasikan istri-istri kaum muslimin untuk dilakukan operasi sesar padahal semestinya bisa melahirkan dengan normal tujuannya apa tujuannya tentu adalah disamping disana ada maksab iktisadi karena ada alasan keuntungan materi demikian juga bahwa tentu wanita apabila disesar dia tidak bisa lagi banyak melahirkan anak sampai batas tertentu saja sebagian yang lain ada yang sampai kata beliau ketika melakukan proses pelahiran itu ada yang mencekik anaknya anak kaum muslimin agar supaya meninggal keluar dalam keadaan tidak bernyawa lagi ada yang bagaimana diupayakan agar anak kaum muslimin itu cacat dan seterusnya disitulah pentingnya kita punya rumah sakit islam ya biiznillah ta'ala mohon doa dan dukungannya semoga segera terwujud rumah sakit islam muat bin jabal ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya oleh sebab itu beliau mengatakan seyogianya kita menyerahkan urusan anak dan keturunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-khairu makhtaruhullah kebaikan itu adalah apa yang telah Allah pilihkan bagi kita karena kita tidak pernah tahu anak yang keberapa yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita cuma punya anak satu dua ya maka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak tentu pahalanya tidak sama dengan mereka yang punya anak sepuluh sebelas ya kita tidak pernah tahu siapa di antara anak 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 kita yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya saya Muhammad Muqtara sengkiti menceritakan seorang yang punya anak tiga ya kemudian dia mengikuti program tertentu kemudian dilakukan pasektomi atau tubektomi sehingga kemudian dia tidak apa namanya agar supaya dia tidak bisa melahirkan dia hendak pergi ke rumah sakit menemui seorang dokter di Inggris kasusnya setelah kemudian dia berkonsultasi ke dokter tiba-tiba sang dokter menangis akhirnya kemudian pasien muslim ini dia mengatakan mengapa anda menangis mohon maaf apabila kami telah menyinggung perasaan anda kemudian sang dokter dia menceritakan ternyata persis dia pernah melakukan hal serupa dengan apa yang hendak dilakukan oleh kedua pasiennya ini dia katakan saya memiliki tiga orang anak tiba-tiba ketika anak itu sudah mulai meranjak usia remaja tiba-tiba kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya tiga-tiganya meninggal sekarang saya tidak bisa lagi punya anak sehingga katanya pikirkan baik-baik sebelum anda melakukan hal ini jangan sampai menimpa seperti menimpa diri saya akhirnya orang ini tidak jadi untuk melakukan operasi sebagaimana yang telah direncanakan ikhwatal iman husnudhan kepada Allah ini sangat penting pentingnya kita bertawakal kepada Allah mungkin pernah saya ceritakan disini tentang kisah seorang profesor dari Sudan yang bernama Assamani Muhammad Nur beliau apabila kita baca biografi beliau seakan-akan kita membaca sebuah biografi yang mustahil akan terjadi beliau seorang profesor doktor orang Sudan orang Afrika punya istri empat empat orang istri ini dari warga negara yang berbeda istri pertamanya dari Sudan istri keduanya dari Maroko istri ketiganya dari Uni Emirat Arab istri yang keempatnya dari Perancis keren keren apa enggak keren banget ya lebih kerennya lagi beliau orang Afrika orang hitam laku sama orang Perancis masa Antum enggak istri istrinya empat istrinya juga semuanya profesor ya beliau punya anak dari istri pertama punya anak tujuh orang dan tekad beliau beliau anaknya harus hafal Quran beliau punya anak 15 dari empat orang istri itu dari 15 orang anak ini semuanya Hafidh Quran setelah anak-anaknya belajar apa namanya menghafal Al-Quran anak-anaknya diwajibkan untuk belajar fikih Islam setelah belajar fikih Islam semua anak-anaknya dimasukkan ke fakultas kedokteran sehingga semua anak-anaknya dari 15 ini semuanya profesor dokter kecuali hanya dua anaknya yang terakhir dari istrinya yang terakhir dari Uni Emirat Arab dengan yang dari Perancis tapi dia pun dokter spesialis jadi semua anaknya hafal Al-Quran semua anaknya ahli fikih semua anaknya menjadi dokter spesialis dan 13 dari 15 menjadi profesor semuanya namun yang hebatnya lagi dia menanamkan pada pada anak-anaknya dan keluarganya bahwasannya semuanya berkarya untuk memberikan pelayanan dan khidmah terhadap Islam dan kaum muslimin keluarga besar ini ya bahkan istrinya yang keempat itu beliau asalnya non muslim diislamkan terlebih dahulu oleh beliau kemudian dinikahi yang orang Perancis ini beliau kemudian keluarga besar ini setelah anak-anaknya menjadi profesor menjadi dokter kemudian mereka membangun sebuah lembaga sosial lembaga sosial internasional lembaga ini sekarang telah membangun lebih 800 masjid di benua Afrika dan telah membangun 2000 rumah penduduk rumah rakyat bagi orang-orang miskin di benua Afrika dan di bulan Ramadan di bulan Ramadan mereka memiliki 2000 tempat untuk berbuka puasa yang di bawah koordinasi mereka ini contoh keluarga ya yang patut dijadikan teladan ya jadi bukan hanya poligaminya saja yang diikutin tapi Antum harus punya perencanaan ya saya kemarin ketemu sama salah seorang Sheikh di Madinah beliau mengatakan saya ya saya mau menikah dengan orang Indonesia tujuan saya menikah bukan istimta tapi intaj katanya gitu tujuan saya menikah ini adalah bukan untuk bersenang-senang saya sudah tua juga begini punggung saya juga sudah sakit tapi tujuannya adalah memperbanyak anak dan keturunan ya ikhota iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala ya oleh sebab itulah kita katakan bahwasannya kebaikan itu adalah apa yang telah Allah pilihkan bagi kita bukan yang kita pilih karena Allah subhanahu wa ta'ala kita kita